Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya, Teguh Imam Kali ini kita akan membahas soal tentang geometri Oke, ini bisa diperhatikan Ada sebuah versi panjang ABCD Dimana pada garis BC terdapat titik E Dan pada garis CD terdapat titik F Pertanyaan adalah Berapa luas yang diarsir Atau luas segi 4 A, G, H, I Oke, kita mulai dengan pembahasannya Luas ABCD sama dengan Kita bisa katakan luas segi 3 A, F, D Maaf Luas segi panjang ABCD sama dengan luas Segi 3 A, E, D A, E, D Tambah luas segi 3 A, F, B Luas segi 3 A, F, B Karena saat kita menyebutkan segi 3 A, E, D Dan segi 3 A, F, B Nah, luas yang diarsir ini kita katakan dua kali Maka kita harus kurangi dengan luas yang diarsir Nah, ada luas yang kita belum sebutkan Yaitu luas yang di luas segi 3 tadi Yaitu disini Segi 3 D, F, G dengan luas 11 cm persegi Segi 4 H, F, T, E dengan 59 cm persegi Dan segi 3 B, I, E dengan 37 cm persegi Maka kita tambahkan dengan 11 cm persegi Ditambah 59 cm persegi Ditambah 37 cm persegi Saat kita lihat luas segi 3 A, E, D Dengan alas segi 3 yang berhimpit dengan Belebar persegi panjang Maka dikatakan ini adalah tengah Daripada luas ABCD A, F, B dengan alas ini Dan berhimpit dengan panjang persegi panjang Maka luasnya juga sama Setengah daripada luas ABCD Dikurang luas arsir Ini kita jumlahkan 16 cm persegi Ditambah 59 cm persegi Ditambah 37 cm persegi Maka kita dapat 107 cm persegi Ini luas ABCD Ini setengah luas ABCD Setengah luas ABCD Maka kita bisa katakan luas ABCD Dikurang luas arsir Ditambah 107 cm persegi Maka kita dapat Karena disini luas ABCD Disini luas ABCD Maka sama Berarti menjadikan 0 Luas arsir Sama dengan 107 cm persegi Mudah bukan Penyelesaian tentang soal geometri ini Sampai jumpa di soal-soal berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di soal-soal